Hai semuanya, apa kabar? Tetap sehat ya? Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas buah film yang berjudul Purple Sunset, yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang disutradai oleh Feng Shaoning, dan diproduksi tahun 2001 atau tepatnya 20 tahun yang lalu. Sebuah film yang sudah cukup lama ya, namun syarat makna, di mana film ini mengisahkan tentang kisah nyata yang dialami oleh tiga orang pemuda, perbedaan negara dan tidak mengerti bahasa satu sama lain, yang diperankan oleh Fu Dalong sebagai Yang Fu, Chi Maida sebagai Akyoko, dan Ana Zinilalova sebagai Nadia, yang mana saat itu mereka sedang dalam usahanya mengamankan diri di tengah Perang Dunia Kedua, yang kala itu sudah mendekati akhir, di mana Jepang sudah diambang kekalahan dan kehilangan kendali atas daratan Cina. Ya, namun sebelum kita melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga nanti saat channel ini mengupload video terbaru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek tua berkebangsaan Tionghoa bernama Yang Fu, yang merupakan salah satu tokoh asli di balik cerita film ini, di mana Yang Fu mengenang kembali masa Perang Dunia Kedua yang disaksikannya dan diceritakannya kepada seorang jurnalis yang sedang mewawancarainya pada tahun 2000 silam. 9 Agustus 1945 Sebuah eksekusi mati sedang dilakukan oleh pasukan Jepang terhadap tawarannya di sebuah markas mereka yang berlokasi di kawasan Manchuria yang berbatasan dengan negara Uni Soviet kala itu, yang mana di saat yang sama, markas ini juga mendapat serangan dari pihak Uni Soviet. Tentara Jepang sendiri ada yang sedang melawan Uni Soviet dan ada pula yang terus menjalankan eksekusi mati itu. Para tawanan yang disuruh berdiri secara bergantian membelakangnya sebuah tembok tinggi, untuk selanjutnya mereka pun langsung dibunuh dengan cara ditembak. Sosok Yang Fu semasa muda diperankan oleh Fu Dalong adalah salah satu dari para tawanan yang akan dieksekusi mati itu, yang saat itu ia dan rombongan tawanan lainnya sudah masuk dalam antrian dan kemudian mereka pun ditembak. Beruntungnya tidak ada satu pun peluru yang mengenai Yang Fu saat itu. Ketika seorang tentara Jepang mengisi ulang senjatanya untuk menembak Yang Fu, secara tiba-tiba sebuah tank Uni Soviet datang dan menghancurkan tembok tadi, sehingga merepotkan tentara Jepang dan Yang Fu pun bisa berhasil lolos, dan dia adalah satu-satunya tawanan yang selamat dari eksekusi mati di hari itu. Kemudian Yang Fu dibawa oleh tentara Soviet untuk kembali ke markasnya dan dibawa pengewasan langsung oleh Nadia, seorang letnan muda Soviet. Di perjalanan mereka kembali ke markas, tentara Uni Soviet ini ternyata melewati rute yang salah. Mereka hanya mengikuti jejak berdebu yang mereka yakini itu adalah teman-teman mereka. Namun ternyata itu adalah jejak dari tank milik Jepang yang sudah kembali ke markas Jepang. Kondisi jalan sangat berdebu saat itu, sehingga menyelidikan pandangan mereka termasuk tentara Jepang yang tidak menyadari kehadiran truk Uni Soviet ini sudah masuk ke dalam markas Jepang. Yang Fu kemudian sadar bahwa mereka sudah salah jalan setelah mendengar suara anjing yang menggonggong. Sesaat setelah itu, tentara Soviet ini pun menyadari bahwa mereka sudah salah jalan dan baku tembak pun terjadi. Tentara Soviet yang kalah jumlah itu mau tidak mau lari ke hutan untuk menyelamatkan diri, namun sebagian besar dari mereka tidak selamat. Keesokan paginya, tampak Syakov dan Najia keluar dari persembunyian mereka setelah berhasil lolos dari kejaran tentara Jepang tadi. Mereka dikagetkan melihat Yang Fu juga ada bersama mereka di situ dan hendak mengikuti mereka. Syakov yang tadinya ingin meninggalkan Yang Fu karena menganggapnya hanya akan menjadi beban buat mereka, harus mengurungkan niatnya karena Nadia khawatir Yang Fu akan dibunuh jika ditemukan oleh tentara Jepang, sehingga mereka pun membawanya. Saat melewati sebuah jembatan, Syakov harus memastikan situasi mereka aman terlebih dulu sebelum melewatinya, karena di ujung jembatan itu ada sebuah pos kecil yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba saja sebuah geranat dilempar ke arahnya yang membuat Syakov mengambil posisi berlindung. Namun geranat itu tidak meledak karena pelindungnya tidak dilepaskan terlebih dahulu. Syakov yang menyadari hal itu lalu menembaki pos tersebut dan menobrak masuk. Ternyata di dalam pos itu terdapat dua orang siswi remaja Jepang yang sedang sembunyi dan ketakutan. Remaja Jepang perempuan ini bernama Akyoko dan seorang temannya yang seketika itu langsung bunuh diri melihat Syakov berdiri di depannya. Syakov yang khawatir perempuan ini akan melaporkan posisi mereka pada tentara Jepang lantas ingin membunuhnya. Namun Nadia melarangnya karena menurutnya Akyoko bisa dimanfaatkan sebagai penunjuk jalan bagi mereka agar bisa keluar dari hutan yang luas itu. Dengan tangan yang terikat dan mulut yang disumpalkain, Akyoko pun mereka bawa sebagai penunjuk jalan. Tak lama sampailah mereka pada suatu area yang cukup luas yang dibatasi oleh pagar berdiri, di mana mereka harus melewati pagar tersebut. Syakov menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh Akyoko saat melihat sebuah ranjau tepat berada di depannya. Syakov yang kecewa lalu memukuli Akyoko dan mau tak mau menjinakkan beberapa ranjau agar mereka bisa lewat dengan aman. Namun sayangnya, Syakov harus terkena salah satu ranjau dan seketika itu juga mati. Nadia yang marah besar pada Akyoko sangat ingin membunuhnya, namun ia harus mengurungkan niatnya karena harus mencari cara agar selamat dari tentara Jepang yang saat ini sudah mengetahui posisi mereka dan sedang mengarah ke sana. Nadia lalu memaksa Akyoko dengan cara menembak ke arah kakinya, membuat Akyoko ketakutan dan berlari lebih dulu, sehingga mereka bisa mengikuti jejaknya dan bebas dari ranjau. Saat berlari dari kejaran Jepang itu, Yang Fu sempat mengambil sebilah sangkur dari mayat Syakov, dan adegan film sedikit memperlihatkan akting saat Yang Fu melihat sangkur tersebut dengan cara yang berbeda. Tak lama mereka sampai di sebuah sungai dangkal dan harus menyeberanginya. Nadia yang berada di depan lalu mengelabui tentara Jepang dengan membuat jejak seakan-akan mereka telah menyeberangi sungai itu. Di persembunyian, Yang Fu harus mendekap mulut Akyoko agar tidak berteriak. Namun tampaknya dekapan itu terlalu kuat sehingga membuat Akyoko sulit bernapas dan hampir mati. Akyoko yang seketika itu sadar dan bernapas lagi, lantas berteriak dan hampir saja membuat posisi mereka ketahuan. Setelah keadaan aman, Nadia dan Yang Fu berunding untuk membunuh Akyoko karena akan menjadi beban bagi mereka. Lalu Yang Fu mendekatinya dan akan membunuhnya. Tetapi tiba-tiba saja Yang Fu tidak sanggup melakukannya dan menangis di samping Akyoko di mana Yang Fu mengingat pengalamannya yang adalah petani atau masyarakat biasa dan tidak bersalah itu, didatangi dan diikat bersama ibunya oleh tentara Jepang dan ia melihat ibunya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri menggunakan sangkur. Mirip dengan sangkur yang ada di tangannya saat itu yang akan digunakan untuk membunuh Akyoko. Akhirnya, tanpa membunuh Akyoko, mereka berdua pun lalu meninggalkannya di hutan itu dengan posisi terikat pada sebuah pohon. Saat dalam perjalanan, Yang Fu melihat sebuah bangkai binatang tergeletak di pinggir jalan. Lalu ia tertingkat kembali pada Akyoko yang mereka tinggalkan di hutan. Tak tega membayangkan Akyoko mengalami hal serupa, ia pun kembali ke hutan dan melepaskan Akyoko dan membawanya kembali bersama mereka. Keesokan paginya, saat melanjutkan perjalanan melewati rawa dan sebatang pohon sebagai jembatannya, Yang Fu kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan Akyoko terjatuh. Dan ternyata rawa itu adalah rawa atau lumpur hidup yang secara perlahan menenggelamkan Akyoko. Yang Fu dan Nadia lalu menolongnya dengan cara mengulurkan senjata milik Nadia padanya. Namun karena tidak sanggup menarik Akyoko keluar dari situ, tiba-tiba pegangan Yang Fu terlepas. Sehingga senjata tersebut berada di tangan Akyoko yang saat itu terus tenggelam. Merasa dirinya sudah tidak ada harapan selamat dari lumpur itu, Akyoko lalu menembak dan membunuh keduanya yang saat itu gagal menolongnya. Tetapi untunglah, itu hanya pikiran negatif yang kemudian dibuang jauh-jauh dari kepala Yang Fu yang sempat ragu pada Akyoko. Dan akhirnya mereka pun berhasil menolongnya keluar dari lumpur itu. Malam harinya, Nadia memberikan makan kepada Akyoko. Akyoko yang saat itu merasa berhutang budi pada Yang Fu lalu memberikan makanannya itu padanya. Yang Fu yang sering merasa trauma melihat Akyoko yang adalah orang Jepang itu lagi-lagi membuatnya teringat akan kekejaman Jepang yang pernah dia saksikan. Dimana hal itu sangat membekas di hatinya, karena kekejaman yang disaksikan itu sangat tidak manusiawi. Lalu kemudian dia mengempaskan wadah makan itu dan menangis. Keesokan harinya, di perjalanan tiba-tiba mereka melihat sebuah pesawat Jepang yang ditembak jatuh oleh pesawat lain. Akyoko yang teringat pada kekasihnya yang bergabung di Satuan Anggator Udara Jepang lalu mendatangi pesawat yang jatuh itu dengan maksud mungkin untuk memastikan bahwa pilot yang jatuh itu bukanlah kekasihnya. Pesawat yang terbakar itu tiba-tiba membakar rumput ilalang yang ada di sekitarnya lalu merambat dengan sangat cepat karena angin yang cukup kencang sehingga menyulitkan mereka untuk lari dari situ. Akyoko lalu dengan sigap mengambil korek api dari saku Nadia dan membakar rumput lain yang kemudian bekas rumput yang sudah terbakar itulah yang menjadi tempat mereka untuk berlindung dan selamat dari api yang lebih besar. Dalam usaha mereka menyelamatkan diri ini Nadia juga mau tidak memenumpahkan satu-satunya bahan makanan yang tersisa dari dalam tasnya untuk dipakai sebagai pelindung kepalanya. Setelah selamat dari insiden itu akhirnya ketiganya bisa tertawa akrab satu sama lain dan mulai merasa bahwa mereka tidak bisa sendiri saling mengandalkan untuk bisa bertahan hidup. Ikatan yang mengikat tangan Akyoko pun dilepas dan Yang Fu juga baru mengetahui bahwa Akyoko bisa berbahasa Cina. Lalu sejak saat itulah Yang Fu lebih mengenal Akyoko di mana Akyoko sekeluarga sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut dan ayahnya baru saja bergabung dengan wajib militer Jepang memberi pesan pada Akyoko dan saudarinya untuk segera meninggalkan negara itu untuk kembali ke Jepang setelah ayahnya pergi ikut berperang yang mana tak lama kemudian Yang Fu, Nadia, dan Syakov bertemu dengan mereka saat terpisah dari pengungsi Jepang lainnya. Nadia yang sudah sangat ingin kembali bertemu dengan pasukan Soviet mengajak mereka untuk berjalan ke arah utara. Namun Akyoko yang lebih mengenal kondisi hutan itu meyakinkan padanya bahwa ke arah selatan adalah jalan keluar dari hutan itu. Mereka tidak akan selamat jika ke utara. Yang Fu dan Akyoko akhirnya tetap berjalan ke selatan. Nadia yang tidak ingin sendiri akhirnya pun mau tidak mau mengikuti mereka. Scenes film kemudian menunjukkan betapa luasnya hutan itu dan beratnya perjalanan mereka yang mana menemukan sesuatu yang bisa mereka makan adalah hal yang sangat penting bagi mereka saat itu. Hingga akhirnya Nadia yang keasikan mencari bahan makanan di hutan tanpa sadar sudah terpisah dari teman-temannya. Yang Fu terus memanggilnya berharap Nadia mendengar suaranya namun hal itu sia-sia. Akyoko menyuruhnya untuk menembakkan senjata berharap Nadia mendengar suara itu namun Yang Fu meragukannya karena tak ingin tentara Jepang juga ikut mendengarnya. Yang Fu yang tidak bisa menggunakan senjata itu terus menjaga senjata Nadia yang ditinggalkan itu dan tak ingin Akyoko menyentuhnya. Lalu di saat pagi hari kedua itu tiba-tiba ada seekor harimau yang mendekati mereka dan ingin menerekam. Yang Fu panik dan berusaha menembak harimau itu tetapi tidak berhasil karena dia tidak mengerti cara menggunakan senjata itu. Akyoko lalu mengatakan padanya untuk melepaskan pengamannya terlebih dulu tapi tetap saja dia tidak tahu bagaimana caranya. Lalu tiba-tiba saja entah bagaimana kejadiannya tiba-tiba saja senjata itu bisa ditembakkan dan menakuti harimau itu. Nadia yang sempat mendengar suara tembakan itu akhirnya mengikuti asal suara dan menemukan teman-temannya kembali. Dan sejak kejadian itu Yang Fu pun belajar cara menggunakan senjata tersebut hingga merasa cukup mahir. Mereka terus berjalan di dalam hutan yang luas itu seakan tanpa arah yang jelas. Nadia juga sempat meragukan kemana Akyoko membawa mereka dan berbicara pada Yang Fu. Namun karena berbeda bahasa Yang Fu tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sehingga suatu hari sampailah mereka pada kem dimana awal Nadia dan Yang Fu salah jalan dan terjebak dalam kem Jepang waktu itu. Yang Fu dan Nadia pun lalu menodongkan senjata pada Akyoko karena sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Akyoko. Akyoko dengan berlindangan air mata mencoba menjelaskan pada Yang Fu bahwa niatnya hanyalah agar mereka menyerah pada tentara Jepang sehingga mereka bisa mendapatkan makanan dan penginapan di kem Jepang itu. Dengan perasaan yang kecewa pada Akyoko Yang Fu akhirnya tetap memasuki kem itu. Dirinya sudah yakin benar bahwa kem itu sudah kosong dan tak berpenghuni ditandai dengan tidak adanya anjing yang menggonggong. Nadia lalu masuk kembali ke mobil pengangkut mereka kala itu dan menemukan sejumlah makanan di situ. Lalu memanggil Yang Fu ke sana untuk menikmati makanan itu sambil mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Nadia juga tidak lupa memanggil Akyoko untuk makan bersama dan saat Nadia keluar dari truk hendak om manggilnya tiba-tiba Akyoko sudah menodongnya dengan senjata yang tadi ditinggal di luar. Yang Fu yang melihat itu pun kaget dan ditodong juga. Dengan perlahan Yang Fu mendekati Akyoko hingga laras senjata menyentuh dadanya dan seakan memaksa Akyoko untuk menembaknya. Akyoko tidak sanggup dan menangis sejadi-jadinya dan ternyata peluru senjata itu juga sebelumnya sudah dikosongkan oleh Yang Fu karena belum sepenuhnya percaya pada Akyoko yang notabene adalah orang Jepang. Di saat yang sama mereka terus mendengar suara radio yang mengatakan bahwa Jepang saat ini sudah menyerah tanpa syarat. Lalu mereka pergi ke sebuah tepi laut Nadia kemudian langsung mencuburkan dirinya dengan berenang di sana. Dan di satu sisi Yang Fu dan Akyoko berbincang tentang apa yang sudah menimpa negara mereka dan kegejaman Jepang saat itu yang membuat keduanya larut ke dalam emosi hingga menangis. Akyoko juga mengutarakan keinginannya agar Yang Fu mau menjadi saudaranya karena Akyoko yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain Onishi kekasihnya yang satu-satunya menjadi harapannya jika sudah kembali ke Jepang nanti. Tanpa Akyoko sadari Onishi juga sudah tewas karena dikorbankan untuk ikut dalam aksi bunuh diri oleh sebagian tentara angkatan udara Jepang yang tidak terima akan kekalahan mereka tepatnya tanggal 16 Agustus 1945 di pertempuran laut Okinawa Onishi yang saat itu tidak sanggup untuk menjalankan aksi bunuh dirinya itu kemudian ditembak oleh komandanya sendiri karena kecewa kepadanya. Singkat cerita ketiganya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menggunakan truk milik Onishi Soviet tadi. Mereka lalu berhenti di suatu tempat yang cukup indah yang seketika itu membuat Akyoko sangat senang melihat bunga-bunga yang ada di situ dan memetiknya. Di saat mereka sedang asik dengan aktivitas masing-masing tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang cukup keras dari balik gunung. Di mana yang terjadi saat itu adalah beberapa tentara Jepang dan rakyat sipil sedang melakukan aksi bunuh diri masal karena tidak terima akan kekalahan negara mereka. Akyoko yang menyangka bahwa tentara Jepang itu belum mendengar berita penyerahan diri negara mereka itu lalu mendatangi kelompok itu hendak menghentikan mereka dari aksi tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak perlu bunuh diri lagi karena negara sudah damai. Di sini tampaknya Akyoko belum paham betul perasaan yang dirasakan oleh kelompok Jepang itu dan kenapa mereka bunuh diri. Kapten pasukan Jepang yang melihat kedatangan Akyoko ke situ pun lalu menembaknya yang seketika itu membunuh Akyoko. Nadia dan Yang Fu yang menyaksikan hal itu lantas marah besar penuh dendam kepada pasukan Jepang itu dan kemudian mendatangi mereka menggunakan truk tadi dengan posisi Yang Fu di atas sebagai penembaknya. Dan mereka pun berhasil menghabisi pasukan itu. Di akhir film ditunjukkan Nadia dan Yang Fu yang berdiri di antara warga dan sisa tentara Jepang yang melemparkan senjatanya tanda perdamaian dan berjalan ke arah matahari terbenam berwarna ungu yang menginspirasi judul film ini yaitu Purple Sunset. Lalu tampak tokoh asli dari kisah nyata ini yaitu Nadia yang duduk di atas kursi rodanya sedang meletakkan bunga di atas sebuah tugu peringatan perang bertuliskan angka 1945 dimana ia mengingat juga bahwa hari itu adalah hari kematian Akyoko. Di sisi lain atas permintaan Yang Fu mainan boneka milik Akyoko tersebut juga dikembalikan ke tempat kejadian dimana Akyoko mengembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun selesai. Baik teman-teman mungkin itu saja alur cerita film Sunset Purple ini yang bisa saya sampaikan. Sebuah film yang diangkat berdatakan kisah nyata dan kesaksian dari pelaku sejarah aslinya yang mengingatkan kita bahwa sebaik-baiknya suatu alasan perang hanya akan meninggalkan duka pada setiap orang. Akhirnya saya William pamit undur diri terima kasih sudah menonton tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.